Sidang perdana perselisian hasil pembinaan umum Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi tinggal menunggu jam. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait demi lancarnya persidangan ini. Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Berdeka Barat, Jakarta Pusat tampak berbeda. Berbagai persiapan, terutama persiapan keamanan, dilakukan di gedung yang akan menjadi tempat sidang PHPU Pilpres 2019 ini. Jumlah perserta sidang dan jumlah tempat duduk masing-masing pihak juga telah diatur. Pengaturan ini disampaikan oleh Sekretaris Tim Kuasa Hukum Jokowi Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan di Rumah Cemara, Jakarta Pusat. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi pada pagi hari ini, kita telah bergubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Fitriya Sungkar, disana. Selamat pagi Fitriya. Ya Fitriya, bagaimana kondisi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi? Apakah sejumlah ruas jalan ini sudah ditutup pagi ini? Selamat pagi Lady Danheranov, betul sekali jelang sidang perdana kasus sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Betul sekali di gedung Mahkamah Konstitusi memang sejumlah ruas jalan menuju gedung MK dan jalan yang di sekeliling MK sendiri memang ada sedikit penutupan begitu. Ini bisa Anda lihat di belakang saya memang dari pihak kepolisian sendiri sudah melakukan penjagaan khususnya di depan jalan Medan Merdeka Barat. Lady Danheranov ada sejumlah ruas jalan yang memang ditutup pada pagi ini hingga memang sidang di MK sendiri akan berlanjut ataupun dalam proses begitu. Sejumlah jalan tersebut adalah jalan Medan Merdeka Barat, sisi timur dan barat. Kemudian ada penutupan di jalan Medan Merdeka Utara, di depan Kemendagri, lalu di jalan Veteran Raya samping Hotel Sriwijaya ke arah Harmoni. Selain itu juga ada jalan Majapahit dan di ujung jalan Majapahit, selain itu juga di jalan Abdul Muis arah utara, di jalan Tanah Abang 2, serta juga jalan Veteran 3. Saya sempat berbincang dengan pihak kepolisian, memang ada pun kendaraan yang boleh kata-kata, terlibatài yaitu mobil-kata, 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 mobil-kata pertama, mobil-kata pertanyaan yang juga membawa personil kepolisian yang akan mendapatkanl Dan memang saya sudah di sekitaran sini juga ada sudah sejumlah kendaraan taktis dari pihak kepolisian, ada mobil water cannon dan mobil kendaraan lainnya. Begitu dikarenakan memang meskipun dari pihak kedua yang calon wakil presiden nomor urut 1 dan wakil presiden nomor urut 2 Jokowi, Ma'ruf dan Prabowo Sandi sendiri telah menghimo kepada para pendukungnya atau tidak datang ke gedung MK. Dari pihak kepolisian sendiri juga masih menyiagakan jumlah personil yang cukup banyak ratusan jumlahnya untuk memastikan bahwa perjalanan bidang ini lancar. Dan dari warga sendiri memang yang harus mengakses jalan khususnya di Jalan Madan Merdeka Barat dan sekitarannya sudah diberikan saran oleh pihak kepolisian. Tadi ada sejumlah warga yang datang langsung menanyakan kepada pihak kepolisian yang berjaga ke arah mana mereka harus jalan begitu, mana area-area yang sudah bisa mereka lewati. Hal tersebut akhirnya dilanjutkan pihak kepolisian mengatakan bahwa memang untuk beberapa hari ke depan lokasi lalu lintas di depan sekitaran MK sendiri nanti tertutup mengatakan kelancaran keamanan oleh karenanya memang diharapkan masyarakat yang harus melewati jalan tersebut, jalan alternatif yang sudah dipublikasikan ke kakak-kakak polisi dan juga bisa menggunakan aplikasi yang ada di handphone mereka masing-masing. Lady dan Rano. Baik, terima kasih atas laporan Anda Fitri Asungkar langsung dari gedung MK Konstitusi atau sekitar jalan ke MK. Tadi dikatakan oleh Fitri, tadi ada penutupan jalan ya Lady ke arah jalan Merdeka Barat, terutama di jalan Merdeka Barat dari sisi timur dan juga dari sisi barat. Bagi Anda mungkin nanti yang akan berkendara ke arah sana harap menghindari jalan tersebut atau di gedung MK Konstitusi. Dan melihat jalur alternatif begitu ya, karena juga di sana dilakukan pengamanan yang ketat dari pihak TNI dan juga Polri. Terima kasih telah menonton!